Oke, jadi berita bagusnya warga BSD, Garding Serpong, gak harus ke Mangga 2 lagi Halo guys, balik lagi di Fantech Vlog yang ketiga Dan kali ini gue gak mau nganterin barang borongan lagi ke Eurovi atau ke Nexcaros atau ke investor yang lain Tapi kali ini kita mau grebek good gaming shop yang baru Dan ini ada di daerah Garding Serpong dan kita mau langsung wawancara ke pemiliknya, ke Hendrik Oke, ciao! Oke guys, kali ini kita udah sama ownernya good gaming shop nih Jadi kita langsung tanya-tanya nih, kenapa sih akhirnya ngebuat store yang baru nih di Garding Serpong Kira-kira bisa dijawab gak, Niko? Boleh, boleh Thank you pertanyaannya nih pertama-tama Gue liat soalnya di Garding Serpong itu kan banyak anak muda ya, generasi-generasi muda dan keluarga-keluarga baru Jadi gue rasa itu pas kita bangun di sini Dan juga trafficnya sangat bagus di sini Dan banyak orang-orang komunitas juga yang tinggal di sini Dan lokasinya ini kan pas di antara BSD, Serpong, dan Tanggerang ya Jadi sebenarnya sangat-sangat ragi sih Kenapa akhirnya good gaming shop ini ada beda nih, ada ex-keep corner-nya nih Ini maksudnya apa nih sebenarnya? Good gaming shop itu kan salah satu toko yang selalu evolusi dan adaptasi ya Dan itu juga kenapa kita bisa bertahan selama 13 tahun Dan keep corner itu adalah suatu produk evolusi di mana kita melihat kalau gaming gear itu sudah gak selalu harus gamer banget Jadi harus ke arah lifestyle, maka dari itu kita buat keep corner yang desainnya tau sendiri itu lebih cozy, minimalis ya kan Fives-nya lebih dapat buat ngecil, buat nongkrong Demand dari gamer-gamer Indonesia yang sudah berubah dari dulu Di sini desainnya itu lebih minimalis, lebih simple, lebih sleek, lebih clean Jadi orang lebih suka datang untuk nongkrong Udah gitu yang pasti di atas itu ada keep corner Di mana kalian bisa mencoba spare part-spare part mechanical keyboard, custom mechanical keyboard, beli bare bone sendiri Udah gitu cobain switch sendiri, cobain keycap Banyak ya beli Iya bisa, jadi kita mengakomodir semua merek Kan biasa kalau sekarang itu orang kalau mau beli melek salah satu harus ke toko salah satu gitu Nah kita sekarang merangkul semua toko untuk menjadi satu toko Sebenarnya visi-misi gue tuh di keep corner itu sama kayak visi-misi GGS awal-awal Misi-misi GGS itu kan gue ingin menyatukan semua brand berkualitas dalam satu toko Sehingga orang customer tuh nggak usah jauh-jauh lagi ke toko lain, repot, pilih sini, pilih sana, pilih sini Nah sekarang itu gue rangkul, gue gather semua Jadi semua sama-sama kita berusaha untuk membesarkan gaming community dan industri gaming gear kedepannya Berarti one stop gaming store ya Betul Oke guys, dengan John Mack disini, disini udah ada Louis Cranky Tech Jadi gue langsung wawancara langsung nih Gimana pendapat lo tentang Good Gaming Store X Keep Corner ini? Gue ngerasa ini jadi kesempatan yang bagus untuk banyak orang tuh bisa lebih mengenal soal keyboard ya Oke jadi berita bagusnya warga BSD, Gardiki Serpong, sekitarnya Nggak perlu susah lagi ya kalau mau nyobain nggak harus ke Mangga 2 lagi Karena kan bisa dibilang komunitasnya sebenarnya udah berkembang Cuman mungkin banyak orang tuh masih bertanya kayak Ngapain sih kita bikin keyboard dengan nilai yang bisa dibilang cukup mahal gitu ya Terus Keep Corner juga bagusnya Jadi kalian karena AGG juga ngejual banyak banget parts buat mechanical keyboard Jadi kalau kalian penasaran sama mechanical keyboard yang switchnya aneh-aneh, nggak pernah kalian denger Pengen build disini ya tempatnya di atas Jadi bisa nyobain langsung, nggak usah sakri atau nyoba-nyoba yang nggak kalian suka gitu Jadi bisa nyoba dulu enak baru bayar Iya baru pilih Setelahnya ini jadi tempat bisa jadi pusat edukasi, bisa jadi pusat informasi Dan setelahnya kalau misalkan kepengen nih dan memang nggak tau seluk-beluknya bisa datang kesini juga Jadi menurut gue paketnya tuh cukup lengkap ya setelahnya Jadi setelahnya dari penasaran terus bisa lihat-lihat sampai kalau emang udah lihat pun Ada staffnya yang udah cukup expert untuk bisa bantuin bikin Harapan lu apa nih buat store ini? Harapannya semoga Marka Indonesia bisa lebih menikmati keyboard ya Biar istilahnya bisa dimaklumin kalau hobi mahal itu nggak dimarahin gitu istilahnya Makin ngecuan, makin rame yang tertarik sama peru-peru kayak gini Terutama makin gede marketnya dan sukses terus sih Oke thank you John Meg, bye-bye Untuk kalian yang mencari gaming gear dari Fantech Kalian yang tinggal di daerah Serpong, di daerah BSD, daerah Tangerang Alam Sutera Silahkan langsung aja datang kesini Kalian bisa coba semuanya sebelum ngebeli Karena sekali lagi GGS tuh nggak suka dengan beli jualan kucing dalam karung Jadi lu mesti coba datang dulu Lu bisa coba datang dulu Dan lu bisa buktiin nih yang mana yang bagus, yang mana yang nggak bagus sebelum lu beli Ayo guys, datang ke GGS Thank you ya